Alex Matus Coba Tom Hai Wih gila Co Memang bener-bener Co Akhirnya memecah kebuntuan Udah tinggal dikit lagi ya Season 4 selesai Momen rollercoasternya udah kita lewatin sih Kayaknya kita Ya gue gak bisa terlalu sombong sih Tapi feeling gue kayaknya Kita bisa Stabil berada di posisi Playoff ya Di zona playoff Tapi sekarang targetnya Seperti yang gue bilang di episode sebelumnya Dua hari sebelumnya Kayaknya target bisa kita naikin Kita mencuri posisi runner up Cuman nanti kayaknya di episode ini Kita akan menghadapi dua lawan berat Bournemouth sama Nottingham Forest Bournemouth adalah pemuncak kelasemen Nottingham Forest adalah salah satu tim yang kuat Tapi mereka sekarang posisinya berada di bawah kita Tapi gue lupa nanti tuh Picturesnya ada di bagian mananya gitu loh Pokoknya yang penting sekarang Kita lihat nih Di episode ini Kita akan berusaha untuk mencuri Mencuri posisi kedua Pictures di bulan Maret Dan bulan April Jadi akan gue kombinasikan sedikit Nanti kita main beberapa pictures Karena nanti di bulan April tuh Picturesnya cukup padat Jadi langsung aja kita menuju ke persiapannya Nanti dinantikan aja Pertandingan melawan pemuncak kelasemen Apakah kita udah cukup layak Untuk naik ke EPL Itu nanti bisa jadi parameter juga sih Jadi langsung aja kita menuju ke Persiapan pertandingan pertama Melawan Sheville United Menjamu Sheville di markas kita Tidak ada perubahan Sebenernya gue cukup tergoda untuk Nurunin Baloture di posisi back kanan Tapi karena episode kemarin Ya gue bilang Apa namanya Ini ada hal klenik nih Kayaknya kalau misalnya Baloture dipasang jadi starter Kita kehilangan momentum bermain Untuk tampil positif gitu kan Pas gue balikin lagi guardado Pemain muda kita di back kanan Walaupun kemampuannya gak sebagus Dan fisiknya gak sebagus Baloture ya Tapi bener coy Kita bisa meraih poin positif lagi Poin penuh Sebentar ya gue setting dulu nih Kamera setting Sorry gue lupa Kita Oh udah pake taktikal Oke nice Ya ini pertandingan yang akan gue sajikan Secara highlights ya Selamat menyaksikan Nyang come on Nyang Astagfirullahaladzim Nyang Buang 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 co Wih gila 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 berbahaya sekali bung Coba Tom Hai Wih gila co Memang bener-bener co Akhirnya memecah kebuntuan Dibiarin kosong disitu melihat Diangkat dulu Baru Gila 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 Tom Hai Jarak 28 meter Jarak 28 meter Tendangan keras ya 114 kilometer per jam Kecepatan bolanya Berhasil Melesakan roket Akhirnya unggul Kita di kandang kita sendiri ya Walaupun cuma 1-0 ya Ya Goal Sematawa yang dari Tom Hai tadi Membawa kita ke 3 poin Dan Semakin Memperpendek jarak ya Dengan posisi ketiga Memang target Target untuk bisa Masuk ke peringkat kedua Ini gak main-main sih Terkesan agak Arogan sebenarnya Cuman maksud gue Ya Target itu harus Dicanangkan setinggi mungkin bung Sekarang kita akan menuju ke Pertandingan selanjutnya Sekarang kita bertandang Ke markas Watford Di Vicarage Road Ini jeda pertandingannya Cuman 2 hari Jadi Kebugaran pemain nih Akan menjadi masalah sih Nanti ya Tapi Di babak pertama Gue tidak akan Mengganti siapapun Karena gue ingin memastikan Babak pertama ini Kita harus memberikan tekanan yang Baik Kepada lawan Yang mengingat juga Kita mainnya kebetulan Memang gegen pressing juga gitu Jadi Kemungkinan Tapi nanti di babak kedua nih Si Matos Ini akan gue tuker posisinya sama Kundal Jadi nanti Kundal di CM Jelafiknya di Cham Limnya ke kiri Terus Matos Digantiin sama Bruno Almeida Itu Itu yang paling Yang paling visible sih Yang bisa gue lakukan Backside nanti Verdoang mungkin di babak kedua Akan kita gantikan Mungkin sama Baloture Tapi lihat juga Kalau misalnya Guardado Kewalahan nih Lawan Watford Mungkin Baloture di Kanan Si Siapa nih Back kita tuh Back kiri Bawaannya Chesterfield Nanti mungkin Yang akan bermain Di posisi Back kiri Ya Kita sekarang udah di atas lapangan ya Selalu menyaksikan Inilah pertandingan highlights Tom Come on Boom Aduh Masih jauh Di atas gawang Let's go Bagus sekali Bagus sekali Tendang ke situ Aduh Kurang beruntung Boom Boom Matos Come on Woo Mengancam berkali-kali Tapi belum ada yang berhasil ya Masuk ke dalam gawang ya Yuk Coba yuk Matos Beg Aduh Tiang lagi Guys 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 Jangan berhenti mencoba Saatnya untuk mengganti Matos ini ya Kita akan Mulai mengimplementasikan Apa yang tadi gue bilang Di awal pertandingan Eh sorry Kundel ke CM Matos Terus Kesini Lim kita taruh Di posisi Sayap kiri Kita akan minta Bruno Almeida Untuk bermain Di sayap kanan ya Kemudian Verdong Udah capek ya Gordon maksud gue Gordon kayaknya Bisa kita turunin deh Baluture Gue pasang Di sayap kanan Oke Kurang lebih Kayak gitu dulu aja Kundel Come on Waduh Tendangan-tendangan Jarak jauh kita Masih belum ya Udah menit 75 nih coy Masalahnya susah banget Itu ditembus tuh Rapi banget pertahanannya Si Watford nih Let's go Sundulan Juga belum berhasil Aduh Kosong-kosong ya Bejibun nih tuh Bejibun itu Kesempatannya Tapi kurang beruntung ya Dua kali Kita kena Tiang tuh Di sini sih gue Di pertandingan ini ya Gue menyadari Gue akan menyimpulkan Satu hal teman-teman Bahwa Kita memang bisa berada Di peringkat Keempat sekarang ini Karena usaha Yang luar biasa Tapi juga jangan Ditepikan Faktanya Bahwa Kita bermain Cukup Beruntung gitu loh Cukup beruntung Sebenernya Karena Secara dari komposisi ini Belum bener-bener kuat Kalau gue pribadi Gue bilang Mestinya musim depan Kita masih bertahan Di championship Tapi kalau misalnya Takdir berkata lain Kita diberikan kesempatan Untuk bisa lolos ke Premier League Wah Itu berarti Kita udah dinilai siap sih Ya Sebenernya Posisi kita udah mencerminkan Bahwa kita Kita harusnya siap juga Untuk bisa Mendapatkan kesempatan Ke Premier League Tapi ya nantilah Kita lihat mungkin Dua episode lagi lah Dua atau tiga episode lagi Harusnya kita udah Udah bisa kelihatan nih Kita bisa ke IPL Atau enggak Sekarang kita menuju Ke pertandingan selanjutnya dulu Kembali lagi bermain Di kandang Kita akan menjamu Blackburn Rovers Blackburn Rovers nih Tadi gue liat Peringkatnya 19 Tapi Menurut gue Mereka adalah tim Yang lumayan sih Kayaknya Nggak perlu ada Pergantian pemain dulu Yang penting sih Menurut gue ya Matos Alex Matos sama Tom Hai aja Itu udah motor serangan lah Gini ya Sebenernya gue gak boleh sih Mengatakan ini ya Karena nanti ada Kecenderungan Pilih kasih Tapi dari semua Squad yang gue punya Itu yang gue sayang Cuman Martin Paez Alex Matos sama Tom Hai Itu sama Levelnya Satu lagi Niang Empat pemain doang Ya walaupun Kuli Bali bagus Izet bagus Perdong bagus Tapi kalo misalnya Lo liat nih Dari Pertama kali gue main ini Cuman Empat orang yang Ya Apa ya Mereka tuh Game changer Makanya waktu gue Kemarin nanya juga Sama Bung Lin Sama Bung Hoyrel ya Salah satu Bungski kita Moderator di Jiroviva Di kolom komentar Mereka jawab Jual aja Kalo harganya pas Gue Gue ngeliatnya kayak Ini Alex Matos Ini gak bisa dinilai Pake uang coy Sosoknya penting banget Alex Matos By the way Di pertanian Eh di pertanian Dunia nyata Dia tuh Pemain mudanya Chelsea guys Oke kita udah Di atas lapangan Ini akan disajikan Secara highlights ya Selamat mengasihkan Umpan yang bagus sekali Bung Niang Ayo niang Aduh Masih bisa ditahan Cok Berbahaya Bung Gak offset Cok Astaga Menit 86 Diisi Tangguh sekali Tim ini ya Gila Aduh Menit 86 lagi Cok Satu kali menang Satu kali seri Satu kali kalah Menangnya 1-0 Serinya 0-0 Kalahnya 1-0 Aduh Emang tantangan banget sih Makanya Alasannya gue bilang Pemain kesayangan gue itu Berada di dua Posisi yang berdekatan Ya motor Motornya memang Dimatos sama Tom Hai Selebihnya Aduh Rapuh sekali Terutama di depan ya Pemain muda ya Ya Resource nya juga Kita gak bisa Nambah lagi sih Karena kesulitan Finansial juga Lu bayangin duit tinggal 17 dolar Cok Ya udah sekarang Kita menuju ke pertandingan selanjutnya Sekarang kita akan main Di Markas Dari Norwich City Carol Road Kalau gak salah ya Di musim ini Kita udah menghadapi Norwich Dan Gue Kesulitan menang juga Kayaknya menang tipis juga sih Tapi Nih Gue Gue pengen kasih liat lo semua ya Nih Jalavik 21 tahun Overall rating lumayan ya 73 ya Sebagai Dia Dia menurut gue nih Dia bagus banget jadi champ nih Pace nya juga udah nambah Jadi 81 Tapi shooting nya kurang bagus Passing yang bagus deh Passing sama dribbling Fisik nya lo liat 62 Fisik 62 Strength nya 61 Stamina 66 Terus lo liat Nah Mba Yan Yang ini Pemain usia 20 tahun Lo liat Fisik nya 76 Skill move bintang 5 Sprint speed 86 Strength nya 78 20 tahun ya 20 tahun nih Jetro Lim Jetro Lim ini umurnya 19 tahun ya Fisik nya 55 Strength nya 53 Stamina 64 Kundal aja nih Yang lumayan aja Strength nya cuma 45 loh Stamina lumayan 74 Fisik nya 56 Yang paling bagus Itu si Niang Matos Terus Kulibali Ya of course Lo tau alesannya kenapa kan Kalau Tom Hai Karena dia udah mulai tua ya Fisik nya udah 68 Stamina masih cukup bagus sih Strength nya 63 JHS oke lah JHS Ya back ya Soalnya Harus punya Fisik dan strength yang bagus Pada dong malah agak kurang tuh strength nya Tapi kecepatannya bagus 79 Dia Martin Paez Jangan ditanya Jadi kurang lebih Seperti itu temen temen Kita masih berada di Posisi keempat Masih cukup Aman Cuman selisih poinnya Sekarang sama Leicester Jadi 7 poin Ya buat temen temen Yang udah nonton sampe dengan sejauh ini Terus kiranya suka sama kontennya Merasa terhibur Atau mau mendukung channel kecil ini Menjadi lebih besar Boleh tolong dibantu Dipastikan Dikasih like Dan disubscribe Nyalain loncengnya Terima kasih ya Dan terima kasih buat temen temen yang selalu setia menonton Dan berkomentar Terutama kepada Moderator kesayangan Bung Hoi Rul ya Bung Hoi Rul Bung Lin Bung Engga Oke kita udah di atas lapangan Selamat menyaksikan Ini adalah pertandingan highlights Bagus sekali Ayo Niang Tajamlah nak Yes Aduh Itu Di saat kita membutuhkan goal ya Norwich bermain terlalu terbuka dan Terlalu asik menyerang sih ini Bisa kita manfaatkan bu Bagus C'mon Bagus Bagus Ayo Jethro C'mon Aduh Mestinya dioper itu tadi Ini bagus banget Martin Pais Aduh Masih diselamatkan tiang Hampir Masih belum aman Martin Pais Turun tangan Ih itu hampir banget kebobolan coy Anjir Berbahaya Oke nice Handball ya Cheers Itu kalau Aduh Aduh Itu kalau tadi dibiarin Norwich Biarin aja Pegang bola dulu Gitu loh Biar game on coy Anjir udah bener arahnya Tapi ke atas dia Satu sama cok Masuk bagus kundel Astaga Gua kira Kenapa gua bilang astaga Gua sampe salah Salah mencerna itu Maksud gua gini Astaga Bagus banget itu Ada dua hal sih Itu Yang bikin gua Gua kira tuh tadi gak gol Karena pelan banget Tendangannya Terus juga larinya Gak bagus Ternyata bagus ya Masih 2-1 ya Kundel jadi pahlawan cok Tadi gua rubah Bruno Almeida gua Masukin kan Di saib kanan kan Terus si Jethro Lim Di saib kiri Kayaknya agak ngaruh tuh Tadi tuh Wah bahaya nih Kesempatan terakhirnya Norwich nih Tadi golnya gara-gara Dari corner coy Disuruh Mbak Yeniang Yang awal sergeant Untung aja gak gol ya Sergeant nih bahaya banget cok Kalau punya duit Gua bayarin tuh sergeant Kita menang lagi ya 2-1 Ayolah Come on Sekarang kita menunjukkan pertandingan selanjutnya Oke teman-teman Sekarang kita akan menghadapi Pemuncak kelas main Born Mode Seperti yang gua bilang Pertandingan ini bisa jadi Parameter kita Apa namanya Untuk menunjukkan kesiapan Apakah kita bisa Musim depan bermain di EPL Atau enggak Cuman Kalau dilihat dari 4 pertandingan terakhir sih Gua merasa Masih belum siap ya Menangnya juga belum menang Yang meyakinkan Cara para pemain depan Mengontrol bola Sering banget kehilangan bola Kalah di fisik Kita masih dibantu oleh Pertahanan yang Menurut gua lumayan bagus Dan tentu saja oleh Tiang gawang ya Dewey Fortuna Nah di pertandingan melawan Pemuncak kelas main Gua akan mencoba pendekatan 4-2-3-1 Karena di pertandingan Pertama Saat kita bertandang Ke markasnya Born Mode Vitality Stadium Pake formasi default Kita hancur Gua sekarang Mau mencoba pendekatan 4-2-3-1 Ini menurut gua Adalah salah satu Komposisi yang cukup Seimbang sih Walaupun gua harus Mengorbankan Tom Hai dan Jetro Lim Posisinya tidak Di posisi yang mereka suka Tapi gua disini Lebih menekankan Kepada Bagaimana cara Menguasai permainan Di lapangan tengah Karena ini kuat banget Si Born Mode Born Mode sama Leicester Kuat banget Jadi yang Nih gua kasih liat ya Disini gua akan pake 4-2-3-1 White Build up style Gua pake balance Defensive approach Juga balance Jadi gua cuma pengen Bermain aman Bukan Bukan dalam artian Yang negatif ya Tapi Main aman Untuk menguasai Pertandingan gitu loh Ketimbang kita Udah jelas kalah Soalnya secara Fisik kita kalah Secara Teknik juga Kita masih kalah Sama Born Mode Mental juga masih belum Jadi ya ini yang bisa Gua lakukan Ini hal terbaik Yang bisa gua lakukan Untuk saat ini sih Tapi by the way Kita ganti dulu ya Kitnya ya Boleh loh Lu pake baju merah Kenapa sih Harus pake baju yang mirip Sama gua Pengen banget gua kalah Atau gimana sih Ini udah tanggal 1 April 2028 Ini gua sajikan secara Full match Jadi kita akan sama-sama Menjadi saksi Apakah strategi ini Bisa berjalan dengan baik Atau enggak ada Jonathan David ya Beast banget sih Ini orang sih Empat gol di tiga Pertandingan terakhir Kayaknya kita Ya kema- Di episode berapa ya Kita tuh Apa Tim yang memiliki Pertahanan terbaik ketiga Oke Pertandingan sudah dimulai Ini akan disajikan secara full match Selamat menyaksikan Tuh kan Kontrol bolanya begitu cok Oke good Kita pelan ya Dari kaki ke kaki ya Miang Cara-cara ngoper kayak gitu Gua cukup sering dikritik ya Tapi itu Itu salah satu meta Yang harus Dicoba terus Bung Untuk menembus Pertahanan lawan Kalau kata Bung Hoiro Lawan tim-tim kuat Empat tim kuat di championship Seri aja cukup Oke good Maju Hei Ngoper ke kaki lawan Gak bisa cari Celah kosong Atau gimana Kalau gue gak salah Bournemouth juga main 4-2-3-1 sih ini Nah ini Bung Lin Jika anda menyaksikan ini Ini adalah waktu yang tepat Untuk melakukan review Dan assessment Selama ini kan Cuma liatnya dari Highlights doang Gila kenceng banget Ini si Kundal kemana ya? Oh itu dia Good Ada Tom Aduh Tom High mundur lagi deh Soalnya Defend midfield sih Coba tendangan jauh dari sini Uh Itu cukup bagus sih Percobaannya sih Menurut gue ya Melenceng tapi gak Gak jauh dari tiang gawang Jonathan David nih harus diawasi Bener-bener sih Caranya Mematikan kreativitas Di tengah Bung Bagus Itu dia Itu effort yang gue harapkan Kundal good Good Terhasil lolos dari tackle tadi Good Lim Aduh Sain sekali Bung Kundal Ih Kundal-kundal pacu Gampang cok Uh Keepernya bone mode Emil Audero cok Dua keeper Indonesia Bertarung Kayak gak gak Sorry Audero belum Belum menjadi Orang Indonesia Dia Ya Babak pertama sih Cukup bagus ya Walaupun Penetrasinya Belum sempurna Tetapi Build up Build up play kita Cukup oke sih Lebih main Short passing gitu ya Possession football Nah ini udah mulai Mereka udah mulai meningkatkan Skillnya nih Udah dinaikin nih Tingkat kesulitannya nih Sama E9 Slow aja slow Good Bagus Miang Eh Astaga Pakai pincang-pincang Disitu cok Aduh Itu bagus banget Padahal Ya itulah Fisik ya Coba masuk lagi Itu Nah Good Coba vinesh Mudah bagi Emil ya Ini pendekatan strategi mereka Aduh Jelafik udah terlalu jauh Cok Good Bagus Kundal Uh Kalah fisik kan Aduh Aduh Ini gue butuh Kuli Bali Anjir Wih Bagus Martin Pais Wih Itu Bisa gak Goal tuh gimana sih Bormod Jethro Yuk Coba dari Anjir Ayo Jethro Ah tuh Kalau lolos Bisa tuh co Masuk ke kotak penalti Itu Bagus sekali ya Defense midfield Dari Bormod Bagus Sejauh ini Kreativitas Lini tengah mereka Berhasil kita kunci Masih ada Peman yang tinggi Gak gue antisipasi Itu tadi Aduh Oke Kita coba Pergantiin main Menit 8-4 Siapa tau Siapa tau Ada keajaiban Siapa yang kita masukin Oh iya Baloture Baloture sama Gordon deh Gantiin Ver dong Kita butuh Kebugaran yang lebih bagus lagi Di saat ini Sebenernya Kulibali tuh Bisa tau disini Ah udah tanda seru ya Padahal dia aslinya CDM loh Niang juga ada Kecapean ya Tapi kalau gue pasang Arnais Space 77 ya Uh udah 42% Kita coba Pak tua deh Udah 67 Cok Overall ratingnya Lemah sih Pasti di depan Tapi yaudahlah Udah menit 8-4 Kan siapa tau Siapa tau Sudah keajaiban coy Aduh Aduh Masih mencoba membongkar ya Cukup bagus Ini tengah kita Bagus sekali Alex Matos Itulah di alasannya Kenapa dia menjadi anak sayangan Aduh selesai Kosong-kosong ya Berhasil kita menahan Bormod Ini Taktik yang harus Dimainkan Kita gak bisa bermain agresif Si lawan Tim kuat kayak gini Menurut gue Kita bisa ngunci Jonathan David aja Udah Udah sebuah prestasi Tapi Strategi kayak gini Gak bisa gue mainin terus Si Lawan Tim-tim Tim-tim menengah lain Di championship Akan sulit buat gue Untuk menciptakan gol Itu cuman bener-bener Main aman aja Kita menguasai lapangan tengah Apalagi kan Ini juga Durasinya cuman 3 menit Gue maininnya Sulit sekali Untuk mencari Kesempatan yang banyak Di dalam durasi tersebut Ya kita review dikit lah ya Pertandingan melawan Pemuncak klasemen Ini kosong-kosong Kita Ball possession Surprisingly kita lebih bagus 59% ya Hampir 60% Ball recovery Sama 2-2 Kita melepaskan 5 tembakan Bournemouth hanya melepaskan 3 tembakan Itu tadi ada satu Satu kesempatan emas Gue udah Aduh Lolos lagi Lolos lagi Martin Paez berhasil menyelamatkan ya Expected goalnya kecil banget Si 0,3 Mereka 1,2 Itu ada kesempatan emas tadi Kita Melakukan 89 kali passing Dan Bournemouth hanya 70 kali passing Ini menurut gue sebuah prestasi Mengingat lawan kita adalah ultimate Pake competitor mode juga ya kan Total possession dan total passing Lebih tinggi daripada komputer Itu menurut gue sebuah prestasi sih Melawan tingkat kesulitan ini Kemudian kita tackle swan 3 Tapi ada 11 tackle Dari 11 tackle Cuman 3 yang menang Tapi Bournemouth 4 tackle 0 tackle Mereka gagal menang Intercept 3 kali 2 kali save Sama-sama nih Emil Audero Dan Martin Paez Ini menarik banget sebenernya nih Wah ini kayaknya Audero Bisa duluan nih Ke IPL nih Bukan kayaknya Emang Kemungkinan besar Ya selebihnya oke lah ya Swat akurasi 40% doang kita Oke yuk Kita menuju ke persiapan selanjutnya Seri lawan Bournemouth Bikin kita turun peringkat Ke Peringkat ke 5 Sunderland naik Karena kita kehilangan 2 poin Kita udah sama-sama main 39 kali Sunderland tuh Leicester sih itu udah main 41 kali Poinnya udah 84 Ya Norwich sementara juga udah main 41 kali Poinnya baru 76 Berarti sekarang Sebenernya Kita berada di zona Playoff aja tuh udah lumayan sih Dan di pertandingan selanjutnya Kita akan menghadapi Nottingham Forest Tapi tidak akan gue Mainkan Kurang lebih Untuk episode kali ini Cukup sampai disini aja Kita ketemu lagi di episode besok Mungkin dalam 2-3 episode ke depan Season 4 akan berakhir Dan kita akan melihat Apakah kita akan lolos ke IPL atau enggak Itu akan ditentukan nanti Sisa pertandingan tinggalkan ada 46 ya 46 berarti Sekitar 7 pertandingan lagi lah Iya 2 episode lah Kurang lebih Oke buat temen-temen Thank you banget yang udah nonton ya Jangan lupa kalau suka kontennya dikasih like Di subscribe dan nyalain loncengnya Kita ketemu besok di serial Homeground Bukan Homeground Rebuild Road to Glory Chesterfield Thank you Yanuar out Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax